Sobat dikbut, perkenalkan saya Komang Budiagnan, Kapten Komunitas Belajar.id Provinsi Bali. Sehari-hari saya bekerja sebagai guru dan pustakawan di SMA Negeri Jua Banjar, Guleleg, Bali. Saat ini, aktifasi akun Belajar.id di Provinsi Bali berkisar 42 persen. Dari persentase ini, persentase guru dan tenaga kependidikan mencapai 97 persen. Dan untuk peserta didik itu mencapai 40 persen. Kami adalah provinsi terbesar kedua yang mengajukan akun pembelajaran. Untuk mendorong aktifasi akun Belajar.id, kami berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Setempat. Dan bekerjasama dengan berbagai lembaga seperti BPMB, BP Power, PNF, dan BGP. Bentuk kolaborasinya bermacam-macam. Misalnya pendampingan langsung ke sekolah-sekolah untuk mengaktifasi dan memanfaatkan akun Belajar.id dalam pembelajaran dan administrasi sekolah. Sasaran terbesar kami saat ini adalah PAUD, TK, SD, dan Kesetaraan. Sebab jendaki jumlahnya yang sangat besar dan tersebar di wilayah yang sangat luas. Banyak dari wilayah ini yang masih blank spot. Selain itu, saat ini kami juga banyak membantu rekan-rekan yang terkena dampak pemukahiran data DAPODEK dan akun Belajar. Ini penting sekali sebab banyak rekan-rekan pendidik yang tidak tahu apa yang harus dilakukan saat akunnya terhapus atau terkena pemukahiran data. Pemanfaatan akun pembelajaran di Provinsi Bali itu sudah sangat beragam. Mulai administrasi sekolah, pembelajaran, sampai pengembangan profesi. Untuk administrasi sekolah, kami sudah menggunakan drive bersama untuk berbagai kegiatan institusi seperti kepanitiaan, akreditasi, penilaian kinerja kepala sekolah atau PKKS, sampai penyimpanan data-data sekolah. Akun ini juga otomatis terintegrasi dengan berbagai layanan administrasi pendidikan di lingkungan kandikbud seperti rapor pendidikan dan tanya bos. Dengan demikian, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan bisa mengerjakan berbagai kegiatan administrasi dengan lebih mudah dan ringkas untuk pembelajaran. Akun belajar.id ini jadi alat yang sangat cocok untuk mengenalkan teknologi digital kepada sekolah-sekolah yang baru saja mengenal teknologi. Untuk pengembangan profesi, akun belajar.id sangat mempermudah calon guru penggerak dan calon kepala sekolah penggerak untuk berkolaborasi menyelesaikan berbagai tugas dalam program sekolah penggerak. Beberapa cara yang mungkin bisa diadaptasi oleh provinsi lain adalah Pertama, jalan konsolidasi dengan dinas pendidikan setempat. Sekolah itu cenderung enggan bergerak kalau tidak ada perintah dari dinas. Oleh karena itu, kerjasama dengan dinas menjadi keharusan agar aktifasi akun pembelajaran bisa terlaksana. Kedua, kebanyakan sekolah itu membutuhkan pendampingan langsung. Karena itu, kami bekerjasama dengan kokapten dan komunitas belajar.id agar semakin banyak sekolah bisa mendapatkan pendampingan langsung untuk mengaktifasi dan memanfaatkan akun pembelajaran. Ketiga, membuat call center di Provinsi Bali. Call center ini menjadi cara yang cukup efektif untuk membantu rekan-rekan yang membutuhkan bantuan terkait akun pembelajaran. Mereka sangat tersentuh ketika ada orang yang menanggapi, membantu, dan mendampingi menyelesaikan permasalahan mulai dari reset password, komplain, dan tanya-jawab lainnya. Terima kasih telah menonton!